Kredit Gerbang Emas Bagi bidang usaha pertanian dan peternakan Kesempatan ini pun dimanfaatkan Salah seorang peternak itik petelur Di desa Suput, Kecamatan Harwai, Samsudin Ia mengaku memerlukan tambahan modal Untuk memperbesar usahanya Terlebih pinjaman yang ditawarkan tanpa bunga Perspeknya Alhamdulillah mengembirkan aja Pak Padahal hasilnya lumayan ya Lumayan tuh kayak Bapak berapa? Kira-kira jadi yang mana? Sampai 180 bisa 210 bisa butir Minimal 150 Minimal dengan jumlah itik? 250 250 Masih ada dana yang kurang lagi nih Ini enak menambah tambahan lagi ya? Iya mudah-mudahan ada Di BPR Harwai Ada maju kan apa? Permintaan pinjaman di Direktur utama PDB-BPR Harwai Alfatur Rashuda Azmi mengatakan Perluasan jangkauan usaha akan mempercepat penyaluran kredit Karena sebelumnya untuk sektor perdagangan saja Kredit ini telah banyak dimanfaatkan masyarakat Dengan itik yang dikelola sekitar 250 ekor Ekor ini dapat menghasilkan setiap hari telurnya berkisar antara 150 sampai 200 butir Kalau soal pemasaran tidak jadi masalah Dan beliau, Saudara Samsudin ini akan mengembangkan lagi usahanya dengan menambah itik ke depannya Dengan melalui kredit gerbang emas Lebih lanjut Alfatur menambahkan Dengan pinjaman permodalan kredit gerbang emas Pertumbuhan usaha di pedesaan diperkirakan akan tumbuh pesat Muhammad Aditya, TV Tabalong melaporkan